Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saya Sewaktu mengajari anak saya Tristan Membaca Di video ini saya mau berbagi pengalaman Tentang apa metode yang saya terapkan Sewaktu kemarin saya mendampingi anak saya Tristan Belajar membaca Dan Alhamdulillah metode yang saya terapkan ini Metode yang saya pakai kemarin untuk Tristan Itu berhasil, 100% berhasil Dan dalam waktu 2 bulan pun Hasilnya sudah kelihatan loh para mama Jadi disini saya ingin berbagi rasa bahagia saya Karena berhasil menerapkan metode itu Dan dengan metode ini memang diperlukan peran aktif kita Peran aktif kita sebagai orang tua yang mau mamanya atau mau ayahnya Bisa ya untuk mendampingi anak kita Menuju proses cepat belajar Cepat bisa baca Untuk cepat bisa baca Disini saya hanya memakai media buku saja Dan bukunya pun menurut saya sederhana ya Bukunya enggak aneh-aneh gitu Itu enggak macem-macem Enggak pakai metode yang istilah Buku-buku yang rumit-rumit gitu Enggak Alhamdulillah ya Saya ketemu dengan buku-buku Dengan buku-buku yang saya pakai ini Saya juga mengkombinasikan 2 buku ya Yang pertama emang bukunya sangat sederhana Dan harganya pun sangat terjangkau ya Harganya murah sekali Di bawah 10.000 harganya Saya juga berterima kasih ya Kepada Penulis buku ini Karena beliau-beliau ini sudah sangat berjasa Membuat sebuah tulisan atau hasil karya Yang sangat bermanfaat untuk halayak Untuk banyak orang Terutama untuk orang tua Yang ingin mendampingi anaknya Supaya cepat bisa baca Dek Sebelum tidur siang Kakak bacain buku cerita dulu ya Mau enggak? Mau Oke Kakak bacain ya Nih Jadulnya Kancil Dan strik gara Pada zaman dahulu Di sebuah hutan Yang rindang hiduplah Seekor Kancil Kancil pun Merasa bosan Kerengah hutan Terasa sepi Ia kemudian Jalan-jalan Jalan-jalan Ketinggal Sampai Di wujud Desa Kancil Berasa Jalan-jalan Nasir Pastilah ya setiap ibu Seperti saya Pasti ingin agar anaknya Cepat bisa baca Jadi kalau sudah bisa baca itu Ngerasa tenang Dan sebaliknya kalau belum bisa baca Ngerasa gimana Biar bisa cepat bisa baca Kita cari cara yang terbaik Pastilah ya seorang ibu Mencari cara terbaik Agar anaknya Cepat bisa baca Dan metode ini Juga sangat Bermanfaat untuk mempererat Hubungan antara Orang tua dengan anak Karena disini kan Diperlukan peran serta aktif Dari orang tua Saya juga berterima kasih Kepada kakak saya Kakak saya yang memperkenalkan Metode Cara mengajar anak Untuk cepat bisa baca Nah Waktu Sini sayang Waktu Tristan Tertarik untuk bisa Ingin cepat bisa baca Saya langsung teringat gitu Oh iya Iya ada juga nanti bisa baca Saya langsung teringat Tips dari kakak saya Tentang metode Cara mengajari Anak biar bisa cepat baca Dan karena bukunya sudah hilang Makanya saya mencari Kembali buku-buku yang sejenis Dan Alhamdulillah ketemu Nanti saya kasih tahu ya Bukunya Seperti apa Di pasaran banyak ya Mama- Mama- Mama Buku-buku yang Menyajikan metode Seperti ini Banyak ya sepertinya Nah itu Bukan cocok-cocokan Cocok-cocokan Nah Waktu Tristan Menginjak usia 5 tahun Ini saya merasa Ini inilah waktu yang pas Untuk Tristan Belajar Baca Dan dia harus bisa Karena untuk masuk SD Saya ingin dia Benar-benar Siap menerima Semua yang Nanti yang disajikan Di sana Jadi kan Enggak ada salahnya kan Walaupun Sekolah dasar itu Mencaratkan Ada yang mencaratkan Ataupun tidak mencaratkan Calon muridnya Untuk bisa baca Karena beda-beda ya Mungkin ada yang mencaratkan Harus bisa baca Atau Atau Enggak juga Enggak apa-apa Itu kan Kebijakan sekolah Masing-masing Walaupun Di Di salah satu Cuplikan Videonya Pakar psikolog Anak Ibu Eli Rizman Saya sempat Menangkap Pesan beliau Tentang Waktu yang tepat Untuk anak Masuk sekolah Atau anak Dikasih les Atau anak Yang Dikasih Pengajaran-pengajaran Yang lebih serius Gitu Kapan Dan itu Tapi kembali lagi Ke orang tua Ke orang tua Masing-masing Karena berbeda-beda Keputusan Tiap keluarga Punya Kebijakannya Masing-masing Saya juga disini Menghargai Yang Mengajari anak Dari Sejak 2 tahun Atau 3 tahun Sudah bisa baca Itu juga Terserah Selera Masing-masing Saya tetap Menghargai Tapi Untuk Kristan ini Saya Mengikuti Pesan-pesan Yang Disampaikan Oleh Pakar Psikolog Anak Ibu Eli Rizman Yang diantaranya Beliau itu Menyampaikan Pesan Bahwa Usia anak Yang tepat Untuk Dikasih Pelajaran Atau Untuk sekolah Itu adalah Di usia Berapa tahun Silahkan Silahkan Cek aja Videonya Di Channel Youtube Ibu Eli Rizman Ada Pakar Psikolog Ibu Eli Rizman Di sana Banyak Apa ya Namanya Tuntunan Atau Pedoman-pedoman Untuk Orang tua Parenting Itu Sebaik Untuk kita Silahkan Cek Channel Youtube Ibu Eli Rizman Hai Sini Teruk Nah Tadi ya Buku apa sih Yang saya pakai Untuk Tristan Kemarin Sampai Dua bulan itu Udah kelihatan Hasilnya Mungkin Mama-mama juga Ada ya Yang pakai Caranya Sama seperti saya Cara yang Murah meriah ini Alhamdulillah Berhasil 100% Nah Buku yang saya pakai Adalah Buku ini Buku ini Ini ada Ada tiga jilid Bukunya Satu Dua Tiga Dan isinya Seperti ini Nah Seperti ini Nah Mama-mama ya Caranya juga mudah Ada Ada caranya Di Belakang Jilidnya Ini Dikasih tahu Metode Metode Belajarnya Seperti apa Jadi kita Cukup Mendampingi Terus ya Sudah sehari itu Sehari itu Enggak kurang Enggak lebih dari Tiga menit Enggak lebih dari Tiga menit Kalau saya Cuman sehari Tiga kali ya Pulang sekolah Terus Sesudah asar Dan Sesudah mandi sore Saya tiga kali Tiga kali Tiga kali Sehari Jadi sesudah Sesudah mandi sore Itu Enggak langsung Itu Sebelum tidur Sebelum tidur Saya Ajak Ajak Belajar lagi Belajar sambil main Nyantai aja Cara penyampaiannya Nyantai aja Nah Seperti ini Di buku ini Nah Yang di garis ini Yang di garis ini Kita sebutin Nanti dia Yang merekam sendiri Nah Kalau yang ke bawahnya Yang ini nih Yang ke bawahnya ini Mereka harus Menyebutkan sendiri Enggak dibimbing lagi Jadi Mulanya kita bacain Yang di garis bawah Pokoknya baca aja Dia disininya ada Eh disininya ada Caranya dikasih tahu Ikutin aja Caranya Di cara yang di bukunya Dan ini Sangat gampang Dan cukup menyenangkan Dan keuntungannya apa Kalau orang tua aktif Ikut aktif Mendampingi anaknya belajar Itu juga Ini sayang Sebentar Tristan Sini Baca dulu Nih Baca ya Yang ini Coba Biar tahu ya Biar pemirsa tahu Kalau Tristan Sudah pintar baca Dengan metode Yang bunda pakai Coba Mana ya Haya ini Ayo baca Dari situ Dari atas Yang kencang bacanya Yang tegas Enggak gak usah Gak usah ngeja Yang ini aja Tuhan itu Tuhan itu Maha pengasih Dan penyayang Sayangilah binatang Jangan suka Jangan suka Menyakiti Ya Terus Agama Langsung bacanya Langsung Agama Menyuruh Menyantuni Cium Cium Oke Udah dulu Pencar Jadi kita Kasih Bacaan-bacaan Kita kasih Buku-buku yang Contohnya yang cocok Sesuai dengan usia Anak kita Yaitu ya Bukunya Saya kemarin Combine Bentar sayang Bentar sayang Bunda lagi ngomong dulu Kemarin saya Combine Bukunya Karena ini Bukunya kan Biar-biar Lebih lengkap Kosa katanya Tristan Kemarin saya Combine Dengan Buku ini Ini disini Saya gak Jualan buku Makanya saya Gak bilang Penerbitnya siapa Atau penulisnya siapa Jadi saya Gak bilang Karena nanti Dianggapnya Jualan buku Jadi disini Saya gak Jualan buku Saya hanya Sharing Tentang metode Yang Saya pakai Waktu mengajar Anak saya Kemarin Jadi bisa Cepat bisa Belajar baca Dan buku-buku ini Murah ya Di pasaran Banyak Mudah ditemukan Dan saya Beli buku ini Di Online Di Tokopedia Silahkan aja Searching Buku Untuk Buku untuk Belajar Baca Untuk anak Buku belajar baca Untuk anak Silahkan disana Nanti banyak pilihannya Banyak buku-buku Sederhana Karena Buku yang saya Pakai kemarin Yang saya beli Ini Sangat sederhana Dan ini harganya Sangat murah Harganya sangat murah Kalau tidak salah Harganya Rp2.500 Rp1.000 Yang ini Rp2.500 Rp2.500 Ini jilidnya Rp1.23 Jadi Satu dulu Jilid 2 Terus Jilid 3 Jadi Buku-buku ini Yang satu Kelihatan ya Nih Kelihatan Nanti bisa di Zoom Ini Jilid Rp1.23 Terus Ditambah ini Ditambah ini Kalau ini Harganya Lumayan ya Tapi masih di bawah Masih di bawah Rp100.000 Harganya Murah juga Cuman ini Lebih tebal Buku-nya Kelihatan ini Tipis Kelihatan ini Tapi Aduh Ini isinya Sangat membantu Ini memang Metodenya Sangat Metodenya Sangat Bersahabat Dan Mudah Diterapkan Cuman itu ya Peran serta orang tua Harus aktif Gak apa-apa kan Memang Kita orang tua Harus aktif Mendampingi anak Gak ada salahnya Gak Jangan malah Mendampingi anak Lagian itu kan Mempererat Bonding Mempererat Hubungan antara Ibu dan anak Antara ayah dan anak Jadi terserah Mau mamahnya Atau mau Ayahnya Yang nanti Mendampingi Atau Mempraktekan Metodenya Ini juga hampir sama Metodenya ya Hampir sama Dan ini tidak Tidak mengeja ya Ini sistemnya Tidak mengeja Jadi ABCD aja gitu Langsung Boleh deh ya Dicoba Ini buku ini Ini juga sama Bagus Ini untuk 4-6 Katanya disini 4-6 tahun Jadi ini kurang lebih sama Seperti ibu Eli Tapi kalau Ibu Eli Rizman itu 7 tahun Beliau Beliau menjarankan 7 tahun Baru disekolahkan Nanti dia lihat Video-videonya Ibu Eli Rizman Sangat Sangat bagus Itu panduan Untuk kita Dalam Mendampingi Tumbuh kembang Buah Hati kita Orang tua mana ya Yang tidak mau Anaknya tumbuh Dengan baik Di lingkungan yang baik Dan kita juga Ingin membekali mereka Dengan Hal-hal yang baik Dan Nah Itulah Sharing saya Tentang Pengalaman Mendampingi Anak saya Tristan Belajar Membaca Dan Alhamdulillah Sekarang sudah lancar Sudah bisa dikatakan Lancar Membacanya Walaupun harus Tiap hari Terus Membaca Biar jadi Hobinya juga Dan nanti Dia bisa Semangat terus Membaca Segala Buku-buku yang baik Tentunya Semoga video ini Bermanfaat Terutama Untuk Siapapun Yang Yang sedang Mencari Buku Atau Metode Yang Metode Yang cepat Tapi murah Memang ini Sangat murah Dan mudah Untuk diterapkan Untuk anak kita Dan saya doakan Ya so ya Nyam 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 Udah Dan Saya doakan Semoga berhasil Juga Metodenya Berhasil Juga Untuk Anaknya Untuk Buah hatinya Semoga berhasil Semoga Hasilnya Bisa cepat Kelihatan Dan bisa Merasakan Kebahagiaan Saya Kemarin Waktu Pas tulisan Udah Lancar Bisa baca Aduh Bahagia Serasanya Apa ya Kalau orang Sunda Bilang Bucat Bisur Berkurang Satu Satu Utang Karena saya Utang Kalau Anak Belum Bisa Baca Aduh Berutang Harus Bisa Mengajari Mereka Cepat Bisa Baca Terima kasih Sudah Nonton Video ini Dari Awal Sampai Akhir Menit Keberapa Ini Terima kasih Saya ucapkan Dan semoga Videonya Bermanfaat Semoga Bisa Memberi Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Siapapun Dan Tidak Lupa Juga Selalu Saya Dahil Video Bilang Ini Jangan Bosen Bosen Jika Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Tristan And Buruan Biar Saya Makin Semangat Mengupload Atau Membuat Video Untuk Sharing Dan Kita Saling Berbagi Saling Berbagi Terutama Dalam Mengasuh Anak Atau Ada Tips Tips Seputar Keluarga Dan Jika Siapapun Yang Punya Pengalaman Yang Berbeda Dengan Saya Atau Metode Yang Diterapkan Waktu Mengajari Anak Membaca Metodenya Metodenya Berbeda Dengan Saya Lebih Mudah Atau Lebih Murah Dari Saya Dan Lebih Mudah Yuk Sharing Disini Ya Di Komentar Sharing Aja Disini Jadi Kita Saling Berbagi Karena Saya Masih ada PR Untuk Mengajari Anak Saya Baca Adiknya Tristan Sekarang Maksudnya Baru Dua Tahun Ini Saya Nanti Metode Apa Yang Mau Saya Pakai Untuk Adik Ini PR Saya Satu Lagi Oke Saya Aturkan Terima Kasih Untuk Yang Sudah Subscribe Channel Saya Terima Tidak Dipumut Biaya Selama Ada Kuota Dan Itu Tidak 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 Klik Subscribe Itu Artinya Kita Berteman Jadi Kalau Di Facebook Makan Berteman Kalau Di Youtube Teman Di Subscribe Terima Kasih Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Besen Nonton Video Dari Saya Dari Keluarga Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I'll see you On my Next Video Halo Bye Bye selamat menikmati